Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai construction housekeeping and safety ya. Housekeeping dan keselamatan konstruksi. Nah, jadi apa sebenarnya yang kalian pikirkan ya? Kalau kita bicara mengenai construction safety dan construction housekeeping. Coba, saya mau tanya pendapatnya dari Gia, Gia. Halo Gia, Gia ada nggak ya? Tadi keluar ya, sempat keluar ya? Iya Pak. Nah, Gia. Coba, kalau menurut kamu construction safety itu apa sih? Keselamatan dalam konstruksi, Pak. Ya, maksudnya keselamatan apa nih? Bagaimana kaitannya dengan housekeeping? Housekeeping, coba saya kasih. Coba, penduduk kamu. Apa sih kaitan antara housekeeping dengan safety? Misalnya, berikan contoh atau apa? Silahkan. Atau Kelvin deh, Kelvin. Kamu kan yang ini ya, topiknya ini ya? Housekeeping. Iya Pak. Apa? Apa sebenarnya hubungan antara construction housekeeping dengan construction safety? Menurut kamu? Kalau menurut saya itu, pekerjaan housekeeping ini berpengar pada construction safety dikarenakan, contohnya itu misalnya ada besi yang berserakan di proyek, kalau misalnya nggak dibersihkan akan mempengaruhi kesamaan pekerja. Soalnya, apabila tidak berhati-hati, bisa saja kena pekerjanya bisa seder atau terluka, tertusuk besinya. Kalau nggak, ada juga misalnya kalau ada benda-benda tajam yang tidak dibersihkan itu bisa saja kena pekerja. Benda tajam itu seperti apa contohnya? Kalau di proyek. Bisa ada paku, seng, besi. Oke. Ya, benar ya. Jadi, sebenarnya ada kaitan erat antara construction housekeeping dengan construction safety. Jadi, bagaimana tadi Kakki sudah jelaskan juga, kasih contoh. Bagaimana nih, akibat dari poor housekeeping yang kemudian berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan, injury bagi pekerja. Nah, sekarang kita lihat dulu satu-satu ya. Features of construction safety. Apa sih fitur-fitur dari construction safety? Ini menurut Alutwase 2014, ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Lima, ya. Lima major components dari construction safety management. Yang pertama itu adalah corporate safety leadership. Kepemimpinan perusahaan terkait di bidang safety-nya, keselamatan. Di sini ada elemennya. Yang pertama, destination of safety responsibilities to train personnel. Jadi ada penunjukan, penugasan, tanggung jawab terkait dengan keselamatan kepada personnel, staff yang memang sudah terlatih di bidang keselamatan K3. Berarti ada penunjukan officer khusus untuk K3, safety. Kemudian direct safety talks with workers. Jadi ada nih sosialisasi briefing untuk terkait dengan K3. K3 langsung kepada pekerja di lapangan. Adequate and timely supply of PPEs. Menyediakan APD. APD yang cukup layak dan sesuai tepat waktunya. Kemudian regular safety audits. Melakukan audit keselamatan secara berkala. Kemudian major komponen yang kedua itu risk management. Berarti ada di sini elemen identifikasi bahaya yang sistematis. Dan identifikasi atau penilaian psiko di lapangan secara berkala. Kemudian komponen ketiga, memberikan safety training. Nah ini ada elemennya, ada safety orientation untuk pekerja baru atau yang ditransfer. Kemudian ada pre-project safety training. Kemudian ada safety training receive. Nah intinya ada memberikan pelatihan secara berkala. Terutama kepada pekerja yang baru di proyek tersebut. Kemudian komponen keempat, operational controls. Elemennya ada apa aja? Nah ini ada schedule in-house inspection. Ada inspeksi yang pencet wakan. Kemudian proper display of safety or caution signs. Ada rambu-rambu, tanda-tanda keselamatan. Kemudian resident safety officer signs. Ada petugasnya, petugas K3 di lapangan. Kemudian komponen terakhir, effective response. Yaitu ada availability and decrease of clinical service. Ada klinik di lapangan. Kemudian functional fire extinguisher. Pemadam kebakaran dan clarity of emergency exit. Emergency exit. Untuk yang dawat-dawarat. Emergency itu clear. Bebas dari hambatan-hambatan aksesnya. Dari aspek safety itu, kemudian kita tentu harus mengidentifikasi apa saja jenis-jenis bahaya. Mungkin ya, ada di proyek konstruksi ya. Ini contohnya saya sudah pernah melakukan identifikasi jenis bahaya ya. Melalui literatur review ya. Ini dengan menggunakan scientometric analysis ditemukan 40 jenis bahaya ya. Dan kemudian dibagi menjadi, dikompokkan menjadi 6 jenis ya. 6 macam kompok ya. Physical hazard, biological hazard, chemical hazard, technological hazard, psychosocial hazard, and combination. Kemudian juga ada 4 assessment parameters ya. Untuk penilaian risiko bahaya. Ada severity, probability, frequency, and exposure. Nah, ini sekarang jenis-jenis bahayanya apa? Tadi ada bahaya fisik. Ketika, ikutan fisik, postur yang canggung, pengerahan tenaga berkebuhan, pergerakan yang berulang-ulang, monoton, vibrasi, kontrak stres, penggelam, kejatuhan, atau akibat penggalian, debu, kebisingan, sengata mistrik, keledakan, pembakaran, temperatur ekstrim, heat ya. Sini, kemudian radiasi, ataupun paparan matahari. Ini terkait dengan bahaya fisik ya. Kemudian bahaya biologis ya, di proyek. Misalnya ada epidemi-pandemi. Kemarin kita tahu COVID ya kan, bagaimana COVID itu dapat menyebar di proyek ya. Karena kan proyek itu ya, harus bekerja secara close ya. Secara team dan close contact gitu ya. Jadi ya, padahal pandemi misalnya, seperti COVID kemarin harus ada aturan jaga jarak misalnya kan ya. Ini bagaimana nih, penanggulangannya ya. Kemudian organisme mikro ya. Bahaya kimiawi, emisi buangan diesel ya, dari ala-ala berat misalnya. Resin, taparan kulit, iso, sianat, debu silika, asap, las ya, penggunaan mikau, asbest, seledakan bahan kimia, penggunaan timah, berilium. teknologi ini ada nanomaterial yang direkayasa, psikososial ini, intensifikasi ya, kelelahan, ketidakpastian bekerja, monoton, kekuasan, kekerasan, dan seterusnya lah. ini adalah dari literatur ya sebenarnya. Next, kita coba ini, lihat. nah ini ya, lagi membangun, pakai, scaffolding, tapi tidak, sesuai ya, sehingga, hancur, jatuh ya. Waktu ada, pengecoran nih, pekerjaan pengecoran tuh. Gasless nih. Lumayan tinggi ini ya. Tuh, berapa orang tuh, ada tiga orang atau empat orang yang ter, apa, atau lima ya tadi ya. yang terjerembap ya, di dalam, peruntuk Tuhan nih ya. Tapi untungnya mereka nih, ada selamat ya, kelihatan ya, di sini. Tapi ya pasti membahayakan nih, gitu ya. Oke. Ini satu lagi. Oke. Ada risiko kejatuhan dari atas ya, falling objects. Di sini berarti ya, ada, mungkin bebannya yang berlebih ya, atau mungkin, salah, sederhana untuk memasang gitu ya, tinggal jatuh. Oke. Oke. Nah itu tadi terkait dengan aspek keselamatan. Sekarang, fitur dari, kaosaksian housekeeping itu apa? Yang jelas housekeeping itu, fiturnya adalah, dia adalah day-to-day activities. Aktivitas yang harus dilakukan secara, setiap hari, secara terus penerus. Untuk apa? Dengan cara merapikan, keeping tidy, merapikan, membersihkan, area proyek ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah, menciptakan sebuah lingkungan kerja, yang bersih dan aman. Ya. Selamat gitu ya. Nah, dan ini akan berdampak pada, menghindari injury, ya, menghindari kecelakaan, dan juga meningkatkan produktivitas. Ya. Pada akhirnya, dengan konsep sensual housekeeping yang baik, ini akan menciptakan juga budaya, safety yang baik di proyek. Nah, site cleanliness, ya, kebersihan, kerapian di proyek. Mengapa ini menjadi penting? Jadi, ini ada, penelitian, oleh SAS One, et al, ya, 2017. Ada lima, ya, lima alasan, mengapa site cleanliness atau konsep sensual housekeeping ini menjadi penting. Yang pertama itu adalah cost saving, ya, kemudian improve productivity, improve company image, improve network safety, ya, di sekeliling proyek, ya, kemudian protect the environment. Ini persepsi, ya, dari persepsi professional, ya, yang menjawab, mengapa itu penting. Nah, sekarang, why are there so many concepts inside with poor housekeeping? Kenapa, kira-kira, ya, masih sama, ya, dari penelitian SAS One juga, ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ya, 10 alasan, yang menyebabkan poor housekeeping, ya, misalnya ordering error, kita salah memesan material, kebanyakan, gitu ya, jadinya berantakan di proyek, poor material handling, ya, penanganan, management materialnya ini jelek, ya, kemudian, poor attitude of workers, sikap bekerja juga jelek, gitu ya, buruk, misalnya dia harusnya bisa mengerjakannya itu dengan baik, ya, tapi karena sikap dia itu sendiri buruk, ya, untuk, katakanlah dia harusnya bekerjanya itu untuk, hanya membutuhkan kawat, ya, kawat itu hanya membutuhkan 1, 10 cm, tapi karena serampangan, ya, sikapnya dia bekerja, jadinya banyak waste terbuang, ya, dan itu membuat berantakan, ya, misalnya. Kemudian poor supervision, ya, pengendalian oleh supervisor, ya, kepala lapangan jelek juga, ya, lack of supervision, sama seperti poor supervision tadi, ya, kemudian, kalau lack ini kurang, ya, intensitas untuk kita mengawasi, kalau poor supervision ini lebih kepada sistem pengawasannya sendiri memang kurang, ya, memang jelek, gitu ya. Kemudian lack of staff, ya, kurangnya staff, pertama staff K3, ya, maupun staff yang terlihat dengan kebersihan, ya, kemudian lack of experience worker, SDM yang terampil, petugas yang terampil itu juga berpengaruh, nih, ya, karena kalau terlalu banyak pekerja, proporsi pekerja yang tidak terampil sebenarnya, ya, akan membuat banyak waste, gitu, ya, dan tidak rapilah bekerjanya, gitu, ya. kemudian non-commitment, tidak adanya komitmen dari impinan perusahaan itu sendiri, ya, kontak-kontak sendiri untuk membuat, atau menerapkan konsepsen housekeeping dengan baik, ya. Cost of managing waste, nah, ini juga menjadi pertimbangan, ya, dan language barrier, ini mungkin kalau misalnya dia, ini proyeknya, proyek multinasional, yang melibatkan banyak pekerja, ya, multi, apa, multi etnis, ya, pekerjanya, ya. Nah, Pak Bambang Trigunarsyah, ya, dan kawan-kawan tahun 2006, juga sebenarnya sudah melakukan penelitian dengan mengambil sebuah studi kasus di Jakarta, ya, terkait dengan bagaimana sebuah proyek itu dapat menangani construction waste, ya. Nah, di sini waste itu di-collect, ya, oleh supervisor dan subcontractor di lokasi yang sudah ditentukan, ya, kemudian housekeeping personnel, ya, tugas housekeeping di proyek itu akan mengumpulkan, ya, dari lokasi-lokasi itu untuk ditempatkan di container, ya, waste container, ya, kemudian waste itu akan di-transport, ya, dikirimkan, ya, menggunakan track, ya, kemudian tujuannya apa hasilnya, ya, tentu cleaner, ideal, and healthier project sites, ya, gitu. Tapi, ini umum dilakukan di proyek-proyek yang besar, ya. Apakah semua proyek yang menerapkan ini belum itu, ya. Next, kita lihat method of statement for good housekeeping, ya, in construction site, ya. ya, jadi ini adalah standar yang saya ambil dari site ini, ya, method statement, ya. Intinya, good housekeeping itu artinya kita melihara, ya, maintaining, ya, standar kebersihan, kerapian di lokasi proyek, ya. Untuk apa? To make sites and workplaces safe, ya, untuk tujuannya membuat lokasi lingkungan proyek itu menjadi aman, ya, selamat, ya, sehat, ya, dan nyaman untuk bekerja, ya. Dara fraser, a place for everything and everything in its place, ya. Jadi, kita menyediakan sebuah ruang, tempat, ya, untuk hal-hal yang kita butuhkan, ya. Dan semua hal itu ada di tempatnya, gitu, ya. bad housekeeping, ya, is the cause of a large number of accidents on site. Jadi, housekeeping yang jelek, ya, itu adalah penyebab banyaknya kejadian kecelakaan di lapangan. Tujuan, ya, treatment objective dari housekeeping, yang pertama kita eliminate accident and fire hazard, ya. Kemudian kita conserve, ya, space, time, material and efforts, ya. Kemudian kita obtain and maintain good and safe working conditions. All roads, ya, should be signed posted, ya. Enable trucks coming on site to proceed to their correct destination. Jadi, semua jalan di proyek itu harus diberikan rambu, ya. Supaya apa? Supaya orang-orang maupun alat-alat berat, ya, truk, ya, yang masuk ke proyek itu tahu lokasinya di mana, nih. gitu, ya. Untuk meletakkan dan untuk apapun, lah, ya, untuk mengangkut, meletakkan, membuang material, ya, yang sudah tidak digunakan atau apa, ya. Kemudian, road and passageway should be kept clear of obstruction. Jadi, akses jalan maupun lorong-lorong di dalam proyek itu harus bersih dari hambatan apapun, ya. nah, ini terkait dengan stairways, ya, tangga, ya. Tangga itu juga harus clear, ya, dari semua material, ya, dan diberikan penerangan yang cukup, ya, properly lit, ya. Handrail must be provided, ya. Pegangan tangga, ya, itu harus disediakan, ya. Non-sweep strips to be furnished, ya. dasar tangganya itu harus jangan yang licin, gitu, ya. Akses ways and passageway, ya. Ini untuk terkait dengan jalan aksesnya, ya. Itu harus bebas dari material, ya. Kemudian access passages, ya, itu juga passage, ini kan jalan-jalan kecil, ya, ngorong, gitu, ya, di proyek, gitu, ya. Itu harus di-arrange kemudian material yang ditumpuk itu tidak boleh di-rencanakan ada di accessways atau passageways, ya. Kemudian lighting requirement, ya. Ini inadequate lead work area care. pekerjaan yang kurang terang, ya, itu seringkali menyebabkan akumulasi, ya, penumpukan dari lampas, scrap, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi semuanya itu harus adequate lead, ya. Penerangannya cukup. Pertama, tadi di workplace dan di passageway, ya, ataupun stairways-nya. Intinya, sih, ini memberikan penerangan yang cukup, ya. Juga termasuk untuk prevent the accidents and pass, ya, pencurian, ya, misalnya, ya. Kemudian overhead workways and ramps, ya. Jadi, kalau misalnya jalan-jalan yang ada di atas, ya, kan bisa ke bawahnya itu ada bawahnya juga. Ini harus kita perhatikan, memperhatikan, ya, bahwa kita tidak boleh membuang sesuatu dari lantai atas ke bawah, gitu, ya. Alat-alat juga tidak boleh diletakkan atau ditempatkan di overhead locations, ya. misalnya taruh alat di scaffolding atau scaffolding itu tidak boleh, ya. Floor workways, ya. Jalan di lantai bawahnya itu juga harus bebas dari hambatan atau scratch tools, ya. Oil, grease, ya, dan material lain yang bisa menyebabkan sleeping atau falling itu harus di remove, ya. incline fence, ya. Lantai yang miring, ya. Skyphrase slide fixed on the surface, ya. Apa itu, member will barus. Ya. ini terkait dengan storage, ya. Storage requirements. Kita menumpuk stacking, ya, dan menyimpan material, ya. Itu juga harus diperhatikan, ya. Misalnya itu never stack higher than shoulder high, ya. Jangan kita menumpuk lebih dari tinggi bahu, ya. Karena ada ke resiko jatuh, ya. objek yang jatuh, gitu, ya. Kemudian terkait dengan tool management juga mirip, ya. Small tools, ya. Tidak boleh diletakkan di sembarangan karena bisa menyebabkan sleeping, ya. Terkelincir, ya. Ini storage material bisa kalian lihat di gambar, ya. Kita harus keep your area clean, ya. Store material properly, ya. Good housekeeping maintain lighting, ya. jangan menutupi area-area lampu, gitu, ya. Practice recycling, ya. Clean and store tools properly. Tools yang sudah digunakan itu dibersihkan juga, ya. Kemudian disimpan, ya. Dengan baik. Nah, ini ada mungkin dibuat special racks, ya. Rack special, ya. Khusus untuk menempatkan tools, ya. Handling the loose timber. Nah, ini misalnya tadi ada pekerjaan bekisting, ya. Bekisting udah dicot, udah waktunya dibongkar, ya. Loose timber, nih, ya, kan. Dilepas, tuh, kayu-kayunya. Nah, ini kan sering ada paku-pakunya, ya, kan. Nah, paku-pakunya ini kalau tidak segera dibersihkan, ya. artinya lapangan tersegera dipersihkan, ya, bisa ada potensi orang kena paku-pakunya, gitu, ya. Luka, lah, gitu, ya. Dan ini paling sering terjadi, ya, artinya meskipun sudah memakai sepatu safety, kadang bisa tembus, loh, ya, paku-nya, gitu, ya. Jadi, harus hati-hati, nih. Kemudian hazard identification, ya, artinya kita ada melakukan checklist untuk identifikasi bahaya, ya, dan penilaian risiko. Nah, ini contoh before and after, ya. Ini before-nya berantakan begini, ya, kemudian setelah dirapikan seperti ini, ya. Jadi, lebih enak yang mana? Tentu yang setelah ini, ya, setelah dirapikan, gitu, ya. Nah, ini contoh checklist, ya. checklist housekeeping checklist, ya. Ini housekeeping isunya apa, ya. Apakah yang pertama, nih, is housekeeping covered in the CSP, ya, concept planning-nya, yes or no, ya. Self-design of the grades, enggak, ya. Apakah what are reasserted ID, rapi, ya. Safe access and address being maintained, ya. Kemudian terkait dengan supply arrangement-nya, ya. lebih ke material, ya. New waste removal-nya, ya. Bagaimana penanganan limbahnya, ya, sampahnya di proyek, ya. Ini saya ambil dari Queensland Government, ya. Checklist Queensland Government. Kemudian mechanical lifting, ya. Storage area-nya bagaimana, ergonomic knowledge-nya, sampai bahkan ergonomis-nya diperhatikan, ya. Tapi saya tidak banyak construction site, ya, di Indonesia yang memiliki checklist ini, gitu, ya. Nah, ini contoh perhousekeeping, ya. Ini juga sama, ya, contoh perhousekeeping, ya. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tambahkan, mungkin? Pak, boleh bertanya, Pak. Ya, silahkan. Berarti kalau management material juga termasuk management housekeeping, dong, Pak. Kan ada kayak tadi mengolah material, segala macam. Terus juga ada termasuk management K3, dong, Pak, berarti. Ya, pasti ada ada irisannya, ya. Ada ke sangkut pot-nya, gitu, loh. Tapi kalau management material itu kan lebih tanda intinya bagaimana kalian merencanakan, memplanning, ya. Kemudian mendeliver material itu sampai ke proyek sesuai dengan kebutuhannya, sampai lanjut ke storage-nya, seperti itu, kan, ya. Paling kalau kaitannya dengan construction housekeeping ini terkait dengan tadi, storage-nya, gitu, loh, ya. Supaya dia, storage ini kan artinya supaya rapi, ya. Housekeeping ini kan daripada penempatannya sembarangan, ya, harus ada storage yang sudah didesain-design di lokasi tertentu, gitu, kan, ya. Lagi ke situ, sih. Kalau ada ada kaitan, ya, ada lah, pasti, ya. Semua site management, construction site management pasti akan saling berkaitan satu sama lain, gitu, ya. Cuman fokusnya aja. Area fokusnya dimana, nih. Kalau construction housekeeping lebih pada dia merapikan, merapikan lingkungan proyek, area proyek supaya aman, sehat, dan nyaman, ya. Sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi eksiden itu tadi. Gitu aja. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Putri mau nanya, Pak. Nanti revisi di laporan itu pakai kasus 2 sama 3 atau diganti baru lagi kasusnya, Pak? Sama yang seperti kasus pertama. Harusnya sih yang internal kontrak kan. Kalau kasus 2 dan 3 itu bukan internal kontrak. Coba deh, dicari ya. Dicari yang baru kasusnya yang memang internal kontrak. Misalnya tuh proyek KCIC itu kan international project tuh. Ada di proprasinya. Ada nggak sengketa di KCIC? Misalnya, mungkin belum ada. Atau kasus-kasus yang proyek yang internasional lah ya. Yang di Indonesia yang di proyek internasional. Nah, itu ada nggak sengketanya? Kalau misalnya nggak ada kalian temukan yaudah pakai yang tadi. Nanti cari dulu, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ini seperti biasa ya, active learning silahkan dibaca, dicari, dibaca, dipakai.